Intro Gimana kabarnya semua? Lu semua lagi dengan podcast Alminggu, bareng gue Adiano Kalbi Apa lagi yang harus kita bahas selain Apa ya, perpecahan koalisi Sok-so ngikutin politik juga Anjir, itu ya Kita langsung aja lah ke topik Gue gak paham sih sebetulnya Kenapa Tau lah, emang semua ini kayaknya Pangung-pangung sandiwara aja, gak ada Juntrungannya, itu Kasian orang Udah Pasang-pasang baliho Berasa Bakal jadi ini ya Wakil ternyata bukan Ya terus ganti Wakil tengah-tengah gitu menjelaskan Oh itu apa, udah ada suratnya, tanda tangan Gini, 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 gini Gue tuh, gue Gue tau gue gak pinter-pinter banget Tapi gue kalau misalnya ada diskusi Misalnya, eh Gue jadi wakil lo ya Oke bro, buktinya mana Nih gue bikin note Anjing, gue gak mau lah note Masa gak ngomong gitu Apa nih, uret-uret tangan Gini Emang gue anak kecil janjiin gini Kenapa gak ada yang protes kayak gitu juga Jadi Gue ngerti yang sana kecewa Tapi gue juga gak paham Lo juga mau aja janjiin kayak gini Terus Ya Ada PKB And then Anaknya Gus Dur Marah-marah bilang bahwa Ya ini bukan PKB Gus Dur Ini PKB yang beda Gini, 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 gini Sedang Saya udah minta itu pelarangan penggunaan atribut Bla-bla-bla Tapi masih dipake semua Ya kalau guru politiknya jadi kudeta Apalagi rakyat Udah Gila Ini tuh Nah tau ya Drama apa gimana Yang lucu adalah Kan gue jadi melatih-melatih juga Petah-petahnya gitu kan Jadi PDIP sama P3 Dia berapa PDIP itu 120 kursi Kalau gak salah di DPR 120 And then P3 berapa lah Kalau gak salah Gocap apa di bawah itu And then tadinya Gerindra Dapet Golkar Dapet Pan Sama PKB Tapi PKB nya pindah Pindah Ke Koalesi itu kan Nasdem PKS Ada Demokrat Tapi karena PKB masuk Demokrat keluar Terus PKS Kayaknya dia Gak akan pernah mau Jadi satu tuh Jadi Kemarin Kalau gak salah Postingannya narasi Juga ada asterik Sedang dalam Proses Negosiasi Dan segala macam Tapi kalau Gue Jadi Ya memang sih Maksudnya Ini kita Pak Surya Palo Itu memang menurut gue True politician Dia memang melihat Kayak Kalau ini gocap-gocap-gocap Gue kalah nih Betiga nih Gue cuma 50an-50an Gue harus narik satu lagi Dengan harapan Kalau gue tarik Yang dua gak merotol Sekarang satu udah merotol Yang satu lagi jadi Ragu-ragu icuk Kalau dia dua merotol Dia jadi Posisi paling bawah lagi Dan dua ini jadi Elemen bebas Yang ngeri adalah Gatau ya Bakal kemana Kalau Salah satu PKS Kayaknya gak mungkin Ke PDIP Lebih mungkin Demokrat Ke PDIP Tapi ya Gatau lah PKS juga kayaknya Gak mungkin ke Gerindra gitu Ya tapi gak tau lah Apapun yang terjadi nanti Kayaknya Gue gak ngerti Apakah benar kayak Oh ini Pivotal banget Menentukan Kedepannya Indonesia Mau jadi apa Blah-blah-blah-blah-blah-blah Tapi kayaknya Sama-sama aja gak sih Mau 60% di bawah 40 Juga tetap Eh Memilih di bawah 40 tahun Juga kayak Tetap-tetap aja gitu Akan Karena gue Karena gue di penghujung banget Ini pemilu terakhir Sebelum 40 tahun Jadi kayaknya Ya gitu lah Cukuplah tentang Politik Kita berita-berita Yang lebih ringan lagi aja Pria pake nama istri Buat ngutang dimana-mana Gokil Ini dia nih Ya Sebetulnya Yang kayak Pergerakan yang begini-begini Yang bikin Pergerakan perempuan Jadi makin kuat Pake nama istri Belakang ini media sosial Dalam akal oleh kisah Seorang Orang wanita yang berbagi pengalaman Di TikTok tentang Pernikahannya Dengan seorang pria Penuh dengan kebohongan Dan penipuan Wanita menikah dengan pria Yang mengaku sebagai Duda beranak satu Tapi kenyataannya Memiliki tujuh anak Ya ampun Ini kan dulu udah ada lagunya Mengaku Jangan Itu malah Diparlah Cucu-cucu Dan pria ini Sudah menikah lima kali Dan meninggalkan banyak utang Wow Gue tuh sebetulnya Sangat penasaran Lalu sama Mindset orang-orang Seperti ini Kayak Kan hidup kan Ditata ya gitu loh SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 5 tahun Kuliah Terus mencari profesi Terus membangun rumah tangga Istilahnya mencari keterangan dalam hidup Nah orang yang Hidupnya misalnya Selepas SMA Merasa kayak Kayaknya gue harus bertahan hidup Dengan nipu-nipu banyak orang gitu Bisa sampe Lima kali tuh gimana gitu Dan gue yakin dia Setiap lolos tuh kayak Setiap cerai tuh Ngerasa lolos gitu Untung belum ketangkep Ini mestinya kalo udah Mantannya ada Lebih dari lima Ini bikin WhatsApp group aja Biar Gak ada korban-korban lagi Yang Tersandung sama yang gini-gini Gokil Tapi masa Gue juga gak tau ya Menurut gue Ini Ini Saran buat perempuan Menurut gue Jangan deketin cowok yang Gak punya temen Karena Kalo gak lo gak bisa baca Lo bisa baca lelaki tuh Dari lingkar pertemanan Kalo Dia begitu Misalnya Hobi pijet semua Uduh Ya kira-kira Dia gak jauh Dia boleh bilang Ah itu sih temen-temen aku aja Aku gak gitu Ah itu mah Bullsitnya semua orang Gak udah lingkaran yang sama Tapi kalo dia gak ada temen Lo harus curi gak Karena dia gak Gak ada point of reference Buat yang dibandingin Mau dibandingin sama siapa Orang kalo Anaknya tujuh nih Nikah lima kali lebih Dia udah pasti gak punya temen Karena Kalo punya temen Kan dia harus Ngeyakinin satu-satu Eh jangan bocor nih Eh gue baru kenalin cewek baru nih Lu jangan ngomong macem-macem Gak mungkin gitu Dia harus buat identitas baru Lagi dan lagi Jadi ya Jangan 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 Percaya gitu Kalo bener-bener gak ada temen Nama sekali Kejanggaan Muncul ketika Dia memberikan akta cerai Sebagai salah satu Syarat pernikahan Ayah merasa curiga Karena informasi tentang Tahun percayaan anak pertama Yang diungkapkan oleh Dia tidak sesuai Ya ampun Memang Pada akhirnya Kenapa Semua orang jadi alergi Menikah ini Karena kayak gini-gini Sejumlah perempuan Di Padang Beri minuman keras Ke kucing Anjing kenapa nih Video ini Di videonya terlihat Sebelum diberi minuman kucing Itu dianiaya Aduh Aduh Gua tuh gak paham ya Sama orang-orang yang Menganiaya binatang Kayak kurang Kurang apa ya Kayak gini-gini tuh Udah gitu Kenapa sih gak mau Kenapa harus ditaruh di sosmed gitu Heran gue Seorang guru dihukumati di Arab Karena memberikan kritikan di medsos Aduh Udah tau tinggal di Arab Makin kritik lagi Dia udah Viral di sosial media Seorang pensional guru Mengkritik keluarga penguasa Arab Saudi Berujung dihukumati oleh pengadilan di Arab Saudi Ya gimana dong Tapi mungkin juga Pada saat Lu di fase kehidupan Kalau you have nothing to lose Kayak ya udahlah Daripada hidup di masa pensiun Juga tersiksa ya Jadi mendingan End aja Dikertanya bernama Muhammad bin Nasser Al-Gamdi Yang awalnya mengkritik pemerintah Arab Saudi Di media sosial Dengan akun anonim Ya Agar ya guru pensiun Sekitar 54 tahun Hampir tidak memiliki profil publik Sebelum dia ditangkap Tahun lalu Dari tuduhan Melakukan makar Salah satu akun media sosial yang menjadi bukti di pengadilan Lewat platform X Memiliki delapan pengikut Anjing Delapan pengikut aja Di hukumati Gokil ya Kalau di kita mah dicuekin Wah ini mah Akun-akun no profile pic Postingan yang ditulis saudara saya Tidak mengetahui dan tidak menyebar Bahkan tidak ada yang melihatnya Sementara mereka ingin Membenci atau menyakiti Dan mencoba mengganggu saya Dengan kasus ini Kata kakaknya Syed bin Nasser Al-Gambi Dikuti oleh New York Times Bro 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 Emang kalau di negara kayak gitu Mendingan pergi aja dulu Aku numpah-pahamnya sih Duga annyaya Duga annyaya warga Aceh Hingga tewas Emang Katanya kan Uang dan kekuasaan itu Bisa mengubah seseorang Menurut gue Uang dan kekuasaan itu emang Enggak mengubah orang Dia menunjukkan dia itu siapa Lo coba aja Orang yang sama Terus lo pakein seragam Apa-apa sih Dia mulai kayak Kayaknya saya adalah seragam ini Jadi ya emang Ya Makan nyaya Seseorang yang tewas Ini mau gimana coba Ya Nah ini nih Mantap Suami menggerbek istri Sedang bercinta Bersama pria lain Di kamar kos Tapi akhirnya dimaafkan Karena cinta Viral video Mendampaknya Suami menggerbek istri Sedang berduaan Dan berdua Tidak senonoh Dengan pria di kabupaten Jabung Barat Maksudnya Jambi Yang telah viral di media sosial Pada awal Kita melihat seorang pria Dengan keras mendobrak pintu Kos menggunakan kakinya Ia masuk dengan cepat Untuk mencari istrinya Dan tampak terkejut Ketika melihat istrinya Bersama pria lain Kelibutan pun tak dapat dihindari Antara suami sah Wanita tersebut Dengan pria lain Apa maksud kamu disini Hah Pria lain bersama istrinya Berusaha menenangkan pria itu Diketahui Menenangkan pria itu Diketahui suami sah Dengerin dulu Dengerin dulu Dengerin dulu Gimana Lu aja Nenangin gak pake anduk gini Sambil keadaan keras Nenangin orang Bagus gak di pasung Kasusnya disayangkan secara keluarga Suaminya masih cinta sama istrinya Nah Gue tuh bukan gak percaya cinta ya Tapi kalo kasus-kasus kayak gini Gue tuh pengen nanya Yang perlu ditanya adalah Pekerjaan si suami itu apa Kalo pengangguran Biasanya ujung-ujung Dimaafin tapi karena cinta nih Banyak kan kayak kasus-kasus Kayak KDRT dan perselingkuhan Kita tau tuh kayak Ya kayaknya suaminya nganggur ya Makanya dimaafin Agak sulit Kalo dia Independent gitu bisa mandiri Kayaknya kayak gini-gini tuh sulit Karena cinta tuh gimana ya Ya gitulah Oke Pejahat BUMD Cici Anjur yang fleksing duit Berakhir dicompon dari jabatannya Emang Harapannya adalah Dengan Pemilu 60% Pemilih di bawah 40 tahun tuh Harapannya biar gak ada orang tua Yang norak lagi Yang men-sosmet sih Kenapa dong Lu udah tau pejabat negara Fleksing duit Di sosmet Bikin video Aduh Lu ngomong apa coba nih Kalo pada saat lu dipecat Pulang ke keluarga Ngomong apa Gimana pak Kantor hari ini Kamu diem aja Jangan banyak tanya Biasanya kan yang fleksing duit Biasanya kasar ya di rumah Jadi dia Mau cerita Mabini sama anaknya Gimana Ntar lagi anak kita lulus SMA loh pak Dia mau kuliah dimana Ah Suruh langsung kerja aja Tidak ada tidak setuju Gimana kita butuhkan buktian Padahal saat kandidat yang cepat nih Tapi apa meni Amat gak ada Gimana kita butuhkan Terima kasih.